Pemprov yang baru juga bangkit terus mengembangkan-mengembangkan terus dan Alhamdulillah mengalami pertumbuhan meskipun tentunya belum seperti yang sebetulnya tapi satu hal terkait dengan investasi sudah mulai masuk karena kita tahu setelah NTB ini jumpa otomatis terutama yang gerak gempa itu Lompok Utara Lompok Utara, Lompok Timur, Lompok Barat kalau modal yang paling amat itu di sini jadi ini tuh modal yang pokoknya pas gempa itu yang paling amat itu di Lompok Utara makanya ini penuh terus sejak gempa sampai sekarang ya masih penuh terus karena begitu gempa yang paling amat itu di Lompok Utara jadi kondisi yang sangat berhati dengan Lompok Utara Lompok Barat sama Lompok Timur Mataram juga terkena juga kondisi terus bergerak dan Alhamdulillah semua pihak berusaha untuk meningkatkan apa ya total pariwisata di NTB ini di Lompok ini meskipun kita tahu ya pas bulan-bulan ini masih masih relatif belum optimal kata kalah makanya sekarang Mandalika menjadi salah satu apa ya nilai jual lah nilai jual yang sangat dikenal karena sebelumnya kan ada gili air juli mino sama juli terawangan kalau juli terawangan itu terkenal rame juli mino itu total tempat yang sangat sunyi kalau wisatawan pengen tempat-tempat yang sunyi sampai banyak misalnya disitu di wilayah itu semuanya asing semua saya jadi sekaya orang asing di negeri segitu tapi suasana emang sangat-sangat sunyi meskipun di ini bencang melalui gili terawangan itu cukup rame gili air ya setengah-setengah lah gitu gili mino yang ada ini nah ini setelah jumpa terus terang tetap free-nya masih belum full di gili terawangan itu masih ada beberapa hotel yang masih masih apa ini renovasi masih ada renovasi belum semuanya sebulan yang lalu kita mau ngadain transport disitu ada ruang pertemuannya masih belum siap karena masih di renovasi mudah-mudah sepertinya bulan ini mungkin-mungkin udah udah siap aja tapi alhamdulillah kemarin ojirka beberapa kegiatan diadakan disini memang salah satu tujuan kami beberapa kegiatan-kegiatan diadakan disini untuk meningkatkan perikormian disini tapi ada satu hal yang menarik sebelumnya saya sampaikan juga salah satu program menurut jika NTP itu untuk mengembangkan apa ini apa ini NTP ini kita ada program DP Akadim tim percepatan akses keuangan daerah nah akses keuangan daerah di NTP kan relatif di ruang si gendah kebalikin selanjutnya dan seterusnya makanya kita angkat nanti terkait dengan program yang merupakan program nasional program provinsi yaitu Mandalika seminggu yang lalu kita udah apa itu diskusi udah rapat dengan Benda untuk membahas kegiatan tim percepatan akses keuangan daerah NTP yaitu programnya yaitu mengembangkan daerah penyanggah Mandalika jadi di daerah Mandalika ini itu kan ada sekitar beberapa kecamatan kita udah kerjasama dengan untuk melakukan survei itu ada tiga kecamatan sekarang kecamatannya rupa kecamatannya apa ya raya perat kecamatan apa nah itu emang ada empat jenis yang akan kita bantu ankseskan dengan keuangan yaitu pertanian kemudian peternakan pariwisata dan perajinan dan wangkai jadi empat inilah yang nanti akan kita coba mencingkan jadi kita kerjasama dengan Benda nah Benda itu nanti akan yang mencari apa itu menghubungkan di kelompok-kelompok pertanian nanti Benda yang mencari nah OJK yang akan mempertemukan dengan lembaga keuangan rencananya minggu kedua Juli ini insya Allah nanti Benda akan melakukan pertemuan untuk membahas misalnya ini pertanian nah kalau pertanian itu yang dibutuhkan lembaga keuangan itu dibutuhkan apa datang alat pembiayaan atau investasi nah kalau pembiayaan itu dibutuhkan apa kalau besar ya berarti lewatkan kalau kecil bisa BBR atau BNM nah nanti juga ada LKM LKM sudah nanti di lombok tengah baru kemarin izinnya baru sekitar 2 minggu saya lebih dari izin LKM nah lembaga-lembaga ini lah yang akan kita hubungkan dengan apa itu daerah wilayah penyambah Madalika diharapkan nanti ke depan ini kan akan dibangun sebuah komplek yang besar akhirnya itu 2021 2021 begitu motor jibi itu kan kalau tidak salah kemarin untuk dinasinya paling tidak ada 2000 tangan harus tersedia untuk motor jibi kemudian nanti 2000 berapa ya itu targetnya sampai 5.000 atau 10.000 bulan untuk daerah wilayah ini nah itu sebagian kebutuhan hotel itu kemudian masih diambil dari luar wilayah ITB dari Bali Bali dari Jawa dan seterusnya diharapkan daerah-daerah penyanggah inilah nanti kalau terkumpul dengan keuangan kebutuhannya dana itulah kita akan coba batu agar wilayah mandalik ini satu hal yang menarik mungkin perlu disampaikan dalam kondisi apa ya pas kumpah ini secara umum apa ini keuangan menurut tapi ada satu yang peningkatannya cukup drastis peningkatan cukup banyak itu ternyata PNM jadi PNM ini memberikan pembiayaan mulai 1 juta maksimal 3 juta itu ternyata di NDP ini luar biasa baru sekitar 2 tahun tapi sekarang masalahnya sudah 150 dan itu NPL nya di bawah 1% dari kondisi itu kami melihat ternyata di wilayah NDP ini orang yang menang bawah ternyata masih membutuhkan banyak banyak dana dan itu sampai sekarang terus berkembang dan makin pertumbuhannya sampai April kemarin year on year itu 83% dari tahun lalu jadi ini memang suatu kondisi yang sedikit anomali yang lainnya jenis masih belum normal tapi ini berkembangnya luar biasa itu menunjukkan bahwa masyarakat di bawah itu sebenarnya sangat membutuhkan dana yang membuatnya cepat dan aksesnya cepat itu yang kami dari OJK sini terus membangkan ya memasarkanlah masyarakat kalau mungkin itu sekilas mengenai NTP mudah-mudahan nanti ya bisa menjadi masukan kami juga butuh dukungan dari media ada mungkin media nasional dari Bali diokong NTT tolong kabarkan di daerahnya kalau ada wisatawan selain mampir di Bali mampirlah ke NTP mampirlah ke Lombok mampirlah langsung bawah biar di sini itu nanti mulai berdaerah dan berjalan berjalan lagi demikian yang saya sampaikan terima kasih salam salam selamat menikmati selamat menikmati